Halo guys, balik lagi dalam channel gue. Guys, untuk video gue hari ini, gue ingin menceritakan kisah dan kasus yang sangat memilukan. Seorang wanita bersama dengan neneknya ditemukan dalam kondisi tersayat bagian lehernya. Mirisnya, pelaku sendiri ternyata adalah mantan kekasih dari korban. Permasalahan apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula saat jam 13.00 siang harinya. Wanita bernama Sri Hatuti berusia 52 tahun, yang merupakan anak dari seorang ibu atau nenek bernama Etty Solatri berusia 65 tahun. Siang itu, Sri baru saja pulang mengajar dari sekolah dasar. Dan sebelum masuk ke dalam rumah, dia pun sempat merasa aneh. Lantaran pintu rumah dalam kondisi tertutup, namun tidak terkunci. Dan situasi rumah pun sangatlah sepi. Saat masuk ke dalam rumah, alangkah terkejutnya. Ketika melihat ibunya terlentang di lantai dengan luka menganggap pada lehernya dan bersimbah darah. Sri yang panik masuk ke dalam kamar anaknya. Ternyata di dalam kamarnya pun, dia mendapati anak perempuannya sudah tergeletak di lantai dan bersimbah darah. Dengan kondisi yang sama dengan sang nenek. Sri pun berteriak histeris dan teriakan itu pun terdengar oleh tetangga yang ada di sitaran. Para tetangga pun segera datang ke rumah itu. Dengan adanya kejadian pembunuhan itu pun, akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi segera datang untuk melakukan evakuasi dan penyelidikan. Namun, polisi pun masih mendalami kasusnya, apakah ini murni pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan. Hasil olah TKP, polisi ternyata tidak menemukan adanya barang-barang berharga milik korban yang hilang. Selain itu, tidak ada tanda-tanda kerusakan di pintu ataupun jendela rumah. Dengan melihat kondisi tersebut, polisi menduga jika pelakunya adalah orang terdekat. Sosok korban itu sendiri bernama Hanani Surma Mardiyah, seorang gadis muda berusia 24 tahun, warga purbalingga Jawa Tengah. Tinggal di Kelurahan Kali Kabong RT02 RW01, merupakan seorang mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah, jurusan akutansi fakultas ekonomi. Korban ini merupakan seorang mahasiswi yang berprestasi. Pada saat kelulusan di tahun 2016, dia lulus dengan menyerang predikat kumlot dengan memperoleh IPK 3,51. Hana yang memiliki karakter priang, baik dan memiliki banyak teman, baik teman pria ataupun teman wanita. Kejadian ini pun banyak pihak, baik teman ataupun keluarga, merasa kehilangan atas sosoknya. Pihak kepolisian menggali keterangan dari beberapa orang saksi yang terkait dengan korban. Ternyata dari beberapa saksi, jika korban Hana memiliki seorang kekasih bernama Amin Sobekti, seorang pria berusia 26 tahun, yang bekerja sebagai pengawas di pabrik gula berada di daerah purbalingga. Menurut keterangan teman-temannya, jika hubungan asmara mereka selalu diwarnai dengan putus nyambung. Lantaran sosok Amin ini, seorang pria yang overprotektif, keras dan kasar. Bahkan Hana pun sering mendapatkan perlakuan kasar dari Amin. Masalah yang mereka hadapi sebenarnya datang dari Amin. Amin selalu membatasi Hana dalam bergaul dan tidak boleh bertemu baik dengan teman pria ataupun wanita. Dan itu bertentangan dengan sifatnya dari Hana yang mudah bergaul. Jika Hana menerima telpon atau main dengan temannya, Amin pun selalu menuduhnya selingkuh. Dan yang diinginkan oleh Amin, jika Hana hanya fokus dengan Amin saja. Walaupun hubungan mereka bisa dikatakan tidak sehat, namun Amin selalu berhasil menyakinkan Hana dengan berpura-pura baik, mesra dan memberikan Hana sebuah hadiah. Ditambah lagi janjinya Amin jika dirinya akan berubah. Tetapi hasilnya hingga empat kali mereka pun selalu putus nyambung. Hana selalu berhasil dilulukan hatinya dan tetap menjalani hubungannya dengan Amin. Dengan adanya kesaksian itu pun, polisi segera mencari keberadaan dari Amin dan diketahui jika Amin merupakan warga purbalingga. Polisi segera datang ke rumahnya. Tetapi pada saat itu, ada kesaksian dari keluarga jika Amin telah pergi dengan tergesa-gesa dan sempat meminjam uang kakaknya. Dengan adanya gelagat itu pun, polisi mencurigai jika Amin merupakan pelaku pembunuhan. Polisi langsung bergerak cepat dan melakukan pengejaran. Usaha polisi pun berhasil. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil melacak keberadaan dari Amin yang diketahui sedang berada di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor. Yang di mana lokasi itu pun adalah rumah saudaranya. Akhirnya, polisi pun berhasil menangkap Amin dan segera dibawa kembali ke purbalingga guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di dalam interogasi, pelaku pun mengakui perbuatannya dan motifnya itu sendiri, dia merasa sakit hati lantaran Hanani tidak mau diajak balikan. Amin menceritakan, jika tiba-tiba saja Hanani pun mengambil sikap untuk menghilang darinya. Dan Amin pun sudah berusaha untuk menghubunginya, namun tidak pernah direspon oleh Hanani. Amin pun mulai gunda dan sujon dengan segala macam pikiran negatifnya tentang Hanani. Pikirannya kalut, hatinya pun kesal mendapatkan perlakuan seperti ini. Setelah dua minggu lamanya, Hana menghilang, tiba-tiba saja ponsel Amin pun berbunyi. Ternyata ada pesan masuk. Amin yang sudah menunggu kabar dari Hana langsung sigap mengambil ponselnya dan berharap jika pesan itu dari Hanani. Tetapi saat dibuka, Amin pun sangat terkejut dengan isi pesan itu. Hanani memutuskan hubungannya dengan Amin. Amin yang membaca pesan itu pun seperti tersambar petir usian bolong, hatinya pun hancur, menambah kekalutan hatinya. Amin terus-menerus mencoba untuk menghubungi Hanani dan mengajaknya untuk bertemu. Namun Hana selalu menolak dan meminta agar Amin jangan pernah mengganggunya lagi. Amin yang merasa tidak terima dengan keputusan itu dan dia pun selalu mempertanyakan kenapa Hana memutuskan jalinan asmara di antara mereka. Tetapi itu sudah pada puncak kesabaran dari Hanani dan dia pun tidak mau diajak balikan lagi oleh Amin. Amin yang merasa saat itu dunia dan kebahagiaannya pun hilang seketika dan dia pun belum ikhlas dengan keputusan tersebut. Sehingga Amin memutuskan untuk mendatangi rumahnya dan meminta penjelasan dari Hanani. Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 jam 09.15 menit Amin yang sudah berada di rumah Hanani langsung mengetuk pintu dan seketika pintu terbuka keluarlah seorang nenek bernama Eti Sulastri berusia 65 tahun. Amin pun mengutarakan niatnya untuk bertemu dengan Hanani. Nenek Eti yang tidak mengetahui permasalahan cucunya dengan Amin dia pun mempersilahkannya untuk masuk dan duduk. Pertemuannya dengan Hanani merupakan momen yang ditunggu oleh Amin dengan senyum sumringa terpancar dari wajahnya ketika Amin melihat Hanani. Namun sayangnya Hanani menanggapinya dengan ketus sambil berkata mau ngapain lagi kesini. Amin pun hanya menjawab ingin bersilaturahmi. Teras rumah air putih dan kue bakpia menemani dalam pembicaraan itu dan awalnya semua pembicaraan itu pun berjalan baik-baik saja. Namun ketika Amin membahas tentang hubungan mereka pembicaraan itu pun mulai memanas sementara Hanani bersih keras ingin putus dari Amin. Lantaran pembicaraan Amin mutar-mutar mengajak balikan terus Hanani pun menjadi muak dan langsung masuk ke dalam rumah sambil mengatakan hubungan kita sudah selesai. Amin yang mendengarkan itu langsung masuk ke dalam rumah mengikuti Hanani yang sedang berjalan ke arah kamar. Dari belakang Amin mendorongnya hingga terjatuh ke lantai. Di saat Hanani berbaring di lantai Amin mengambil kepalanya dan langsung membenturkannya ke lantai berkali-kali. Suara gaduh yang ditimbulkan terdengar oleh Nenek Eti yang sedang berada di dapur lalu menghampiri sumber suara tersebut. Nenek Eti mendapati Hanani cucunya sedang dianenya oleh Amin dia pun spontan langsung berteriak histeris. Amin segera mengalihkan perhatiannya kepada Nenek Eti Amin pun mendorongnya hingga terjatuh. Dalam posisi telentang, Amin menginjak-injak lehernya berkali-kali lalu Amin pun segera menuju teras rumah untuk mengambil tas miliknya. Ternyata di dalam tas tersebut Amin sudah menyimpan pisau sangkur. Pisau itu dilepaskan dari sarungnya Amin pun menyayat leher Nenek Eti hingga nyaris putus. Tidak berhenti aksi jahatnya Amin pun menuju kamar Hanani melihat tubuh tidak berdaya kekasihnya tidak membuatnya merasa ibah. Pisau itu ditempelkan ke leher Hanani dan langsung menyayat lehernya. Pagi itu dua nyawa pun melayang dibunuh oleh Amin. Amin tidak panik dia masih sempat mencuci pisau dan tangannya yang penuh darah lalu mengganti baju yang sudah disiapkan di dalam tasnya. Setelahnya Amin pun pergi tanpa merasa dosa. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya Amin membuang tas berisi pisau dan baju sepatu serta celana pun dia bakar. Pelaku Amin terjerat dengan pasal pembunuhan berencana. Kasus ini pun disidangkan di pengenegeri Purbalinga. Proses pengadilan banyak menarik warga yang datang lalu berdemo menuntut Amin agar dijatuhi vonis mati. Senin tanggal 9 Oktober 2017 Hakim persidangan menyatakan jika terdakwa Amin secara sadar meyakinkan telah bersalah dan memutuskan dengan pidana mati. Guys pada pembahasan kasus ini ada tipe pria salah satunya memiliki karakter core gift control sifat dimana pria ini memiliki kontrol kepada semua aktivitas kehidupan pasangannya. Memang egois dan juga overprotective. Untuk wanita jangan terlalu cepat melabukkan hati kalian. Bukan hanya salah pilih tetapi nyawa kalian pun bisa dalam bahaya. Oke guys sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke? Sampai jumpa.